Intro Menjadi ibu dari tiga orang anak tidak lantas membuat Widi B3 menjadi tidak produktif lagi di dunia musik tanah air. Selain masih sering wanggung, Widi kini tengah menjalani kesibukan baru sebagai juri. Segala kesibukan yang dilakukannya membuat Widi merasa begitu senang. Lantas, bagaimana cara Widi membagi waktu antara bekerja dan mengurus suami serta ketiga anaknya? Ketika ada kegiatan nyanyi saja bisa menghasilkan beberapa aktivitas yang langsung menyanyi. Dalam arti kata untuk The Next Boy Club Band ini, ini kan sebenarnya dampak dari kegiatan yang aku menyanyi. Tapi akhirnya aku diberi kesempatan menjadi juri dan bergabung sama orang lain. Dan buat aku ini main, buat aku ini mudah karena memang sudah terbiasa dari bekerja dan karena aku ada di dunia itu-dua, khususnya di dunia tarikh semangat. Yang batas stress itu sebenarnya kita bisa menyikapinya ya. Sesibuk apapun dirinya, Widi tidak pernah melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Pasalnya, ia selalu tetap memantau anak-anaknya di rumah. Tak lupa, Widi juga menerapkan peraturan yang harus selalu dipatuhi oleh mereka. Tetap anak-anak harus ada aturan, walaupun saya kerja, bisa weekdays, malah weekend yang harus mereka libur. Aku juga bisa kerja, tidak ada batasannya. Jadi, tapi buat anak-anak, tetap harus tahu bahwa ada beberapa aturan yang kamu hanya bisa di weekend. Kayak mereka main gadget, saya kasihnya weekend saja. Kayak mereka makan makanan yang tidak sehat, saya kasihnya boleh weekend. Jadi, sebenarnya aku sebagai aku, apa ya, individu yang dikenal, apa ya, dalam karir aku berbeda sama aku sebagai aku yang ibu di rumah. Nah, kalau buat aku bagi-bagi waktunya ini sebenarnya ini kok sebenarnya normal banyak wanita tarikh lain yang kurang lebih sama seperti saya. Jadi, memang dari pagi ngurusin anak dulu gitu ya, lalu ada yang, kan ada anisen di rumah yang membantu. Lalu saya untuk penggiatan sehari-hari ada asisten di rumah, jadi kita kerja bareng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!